Intro Menjelang datangnya bulan suci ramadhan, Polsek kota Polres Asahan melakukan razia di warung dan tempat-tempat yang dijadikan penjualan minuman keras. Dan hasilnya sebanyak puluhan botol miras berbagai merek berhasil diamankan pihak kepolisian. Pengamanan miras tersebut merupakan upaya pihak kepolisian dalam menjaga kondusivitas dan kenyamanan saat pelaksanaan ibadah bulan suci ramadhan. Selain penjualan, minuman keras yang tidak memiliki dokumen lengkap juga diamankan. Tim juga melakukan sosialisasi kepada para pemilik warung yang menyediakan minuman keras agar menghargai sesama umat beragama saat menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya minuman keras berbagai merek yang tidak memiliki izin tersebut dibawa ke Polsek kota kisaran guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah menyambut bulan suci ramadhan atas perintah Bapak Kapolres Asahan kami Polsek kota melaksanakan penertiban terhadap penjual minuman keras terutama dengan adanya kejadian-kejadian yaitu tentang miras oplosan. Kami sifatnya imboan kebetulan di sini tidak ada sifatnya yang oplosan sifatnya ada kayak pabrikan namun di Kabupaten Asahan ini tidak dibenarkan untuk menjual minuman yang berkader alkohol karena dapat menyebabkan mungkin adanya pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata inipah orang binaraga saya Terima kasih.